Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikian membenarkan akan adanya proses vaksinasi COVID-19 pada Rabu 13 Januari 2021. Penyuntikan vaksin perdana akan dilakukan kepada Presiden Joko Widodo. Kemudian disusul oleh jajaran Kabinet Indonesia Baju dan juga pejabat di tingkat pusat. Dilansir Tribunews.com, pemerintah memastikan akan mulai melakukan proses vaksinasi COVID-19. Hal itu disampaikan Budi dalam rapat koordinasi kesiapan vaksinasi COVID-19 dan juga kesiapan penegakan protokol kesehatan tahun 2021 di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat pada selasa 5 Januari 2021. Penyuntikan pertama akan dilakukan kepada Presiden Jokowi, dilanjutkan kepada Menteri serta pejabat tingkat pusat. Setelah itu, vaksinasi dilanjutkan di daerah pada hari berikutnya secara serentak. Budi menjelaskan penyuntikan vaksin diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Ia juga berharap kepala daerah ikut memantau proses vaksinasi secara langsung untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ia menjelaskan proses vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dan juga diawali terhadap tiga kelompok. Yakni, kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan sektor kesehatan di daerah, serta tokoh agama. Kemudian, Budi juga meminta kepada daerah untuk memastikan fasilitas kesehatan terdaftar dalam aplikasi P-Care BPJS. Hal itu agar dapat memberikan pelayanan penyuntikan vaksin. Saat ini, Bepo masih menunggu penyelesaian analisis data uji klinik fase 3. Data tersebut digunakan untuk mengonfirmasi kasiat atau efekasi vaksin. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selalu ingat pesan ibu, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun, dan menjaga jarak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!